Halo semuanya, balik lagi di channel Web Programming Unpass dan kali ini kita akan membahas mengenai nilai dan tipe data pada javascript kalian tau gak, kalau misalnya di dalam komputer kita kalau kita melihat jauh ke dalam, itu sebetulnya hanya ada data ya kalau kita lihat ke dalam komputer kita jauh ke dalam komputer kita itu hanya ada data kita bisa membaca, memodifikasi, membuat data baru dan menghapusnya nah semua data ini tersimpan ke dalam serangkaian bit apa itu bit? bit adalah satuan terkecil dari data yang ada di dalam komputer kita ya disebut juga dengan binary digit atau bilangan binar nilainya itu hanya 0 dan 1 saja itu kenapa? karena secara elektronika atau hardware di dalam komputer kita digit 1 itu terjadi ketika salah satu komponen di dalam komputer kita yang namanya transistor ini ya dialiri oleh listrik jadi saat transistor dialiri oleh listrik maka terjadilah bit 1 dan 0 itu terjadi ketika transistor tersebut tidak dialiri oleh listrik jadi gampangnya anggap aja seperti lampu di rumah kalian ya ketika lampunya menyala itu artinya dialiri listrik dan ketika lampunya padam itu tidak dialiri listrik kalau kalian bingung kita ambil contoh sederhana seperti ini misalnya kita membuat data yang bentuknya angka 23 di komputer kita gimana komputer kita merepresentasikan angka 23 ini? ya tapi sebelumnya kita lihat dulu ini deh kita balik dulu ke teori matematik coba diingat-ingat lagi kalau misalkan kita menggunakan bilangan desimal ya bilangan desimal itu 0 sampai 9 ya maka angka 23 itu kita representasikan sebagai berikut ini jadi di dalam bilangan desimal itu kan ada yang namanya satuan ada yang namanya puluhan ada yang namanya ratusan, ribuan, dan seterusnya ya nah jika kita punya angka 23 seperti ini itu kan ngitungnya kita bisa lakukan 3 di dalam satuannya ya lalu 2 untuk puluhannya jadi 20 seperti ini untuk ratusan dan ribuannya nggak ada dan kita jumlahkan jadilah angka 23 jadi kalau untuk desimal kan ngitungnya gampang aja seperti ini nah angka 23 desimal ini itu kalau kita representasikan ke dalam bilangan binar atau binary digit itu hasilnya seperti ini jadi angkanya 1 0 1 1 1 nah kenapa bisa seperti ini itu karena representasinya bilangan binar itu seperti ini kalau misalkan di desimal tadi ada satuan, puluhan, ratusan kalau dalam bilangan binar itu representasinya 1 lalu digit keduanya 2, 4, 8, 16, dan seterusnya jadi kalau misalkan saya punya bilangan binar yang seperti ini ini cara ngitungnya sama seperti desimal tadi jadi 1 x 1, 1 x 2, 1 x 4, 0 x 8, dan 1 x 16 lalu akhirnya kita jumlahkan bilangan itu menjadi 23 nah jadi itulah yang terjadi ketika kalian ingin membuat sebuah angka 23 di dalam komputer kalian ya jadi semua data itu akhirnya direpresentasikan dalam bilangan binar sekarang bayangkan di dalam komputer kalian terdapat banyak sekali bit ya tentu saja di dalam memori komputer kita itu udah nggak ada lagi transistor yang seperti ini ya mungkin kita bisa representasikan menggunakan kepingan-kepingan RAM dan untuk bisa bekerja dengan bit-bit tersebut tanpa bingung komputer kita sudah bisa membagi bit-bit tersebut ke dalam beberapa potongan potongan-potongan itu disebut dengan nilai atau value nanti meskipun nilai itu terbuat dari sekumpulan bit ya bisa saja nilai-nilai itu memiliki peran yang berbeda dan peran inilah yang nantinya kita sebut dengan tipe data atau data types ya di dalam javascript ada 6 tipe data yang bisa kita gunakan ya yang pertama adalah number atau angka yang kedua adalah string yang ketiga adalah boolean lalu ada yang namanya object, function, dan undefined ya jadi ini adalah peran dari bit-bit yang ada di dalam komputer kita nah nanti untuk membuat atau menggunakan sebuah nilai yang memiliki peran tertentu yang perlu kita lakukan hanya memanggil namanya nah maksudnya gimana? contohnya gini jika kita ingin membuat sebuah nilai yang tipenya angka atau number yang perlu kita lakukan hanya menuliskan angka seperti ini ya misalkan 10, minus 1500, atau 3,14 nah maka nanti komputer secara otomatis membuatkan sebuah nilai yang tipe datanya number atau jika kita mau membuat string misalnya ya maka cukup aja tuliskan tulisannya di dalam sebuah kutip ya bisa kutip 1 atau kutip 2 seperti ini ya nanti javascript lah yang akan melakukan perubahan nilai-nilai ini menjadi bit-bit dalam komputer kalian jadi kita gak usah khawatir gimana cara merubahnya nanti setiap nilai yang kita buat itu akan tersimpan di sebuah tempat di komputer nah umumnya tersimpannya tadi di dalam memori atau RAM nah dan jika nanti kita membuat atau membutuhkan nilai yang sangat besar dalam satu waktu tertentu mungkin aja kita kehabisan bit ya karena memori itu ada kapasitasnya nah untungnya ini hanya terjadi ketika kita membutuhkan semua bitnya secara simultan atau dalam satu waktu yang bersamaan dan itu hampir gak mungkin setidaknya untuk kasus kita nanti ya jadi gak usah khawatir kehabisan memori dan lagi pasti sekarang komputer-komputer atau laptop-laptop yang ada itu memorinya sudah sangat besar lalu setelah itu pun kalau misalkan kita udah gak membutuhkan nilainya nilai tersebut akan menghilang kembali lagi menjadi bit kosong untuk digunakan lagi nanti ketika kita butuh lagi begitu ya jadi sekali lagi gak usah khawatir tentang bagaimana komputer kita mengelola bit-bit tadi ya jadi begitu mungkin penjelasan singkat mengenai nilai dan tipe data yang ada di dalam javascript ya sekali lagi ada 6 ya tadi tipe datanya dan di video selanjutnya kita akan bahas lebih detail mengenai tipe-tipe data tadi ya bagaimana cara membuatnya digunakan untuk apa dan bagaimana cara pakenya jadi kalian tungguin aja di channel ini dan jangan lupa untuk subscribe dan like videonya jika kalian suka kita ketemu lagi di video berikutnya masih bersama saya Sandika Gali dan satu lagi jangan lupa titik koma selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati